Anies Baswedan tak jadi dideklarasikan PDIP pada Senin 26 Agustus padahal mantan gubernur DKI Jakarta itu sudah menggunakan kemeja merah dan hadir di markas PDIP. Kini terungkap keberadaan dan aktivitas Anies Baswedan saat ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan bakal calon kepala daerah gelombang ketiga. Dikutip dari tribunyus.com, Anies beserta rombongan tiba di kantor DKI PDIP Gedung D sekira pukul 11.45 UAB. Seorang sumber mengatakan Anies dan rombongan dipersilahkan masuk oleh petugas yang berjaga di kantor tersebut. Lantas Anies diarahkan menuju sebuah ruangan yang berada di lantai tiga. Mantan Capres nomer urut satu itu ditemani oleh ketua DKI PDIP Rano Karno yang digadang-gadang menjadi pendamping Anies di Pilkada Jakarta. Bahkan sempat beradar potret yang memperlihatkan keduanya duduk santai ditemani kopi hangat sebagai jamuan. Di waktu yang bersamaan, Megawati tiba di markas PDIP sekira pukul 11.35 UAB. Megawati diarahkan menuju lantai tiga untuk makan siang sebelum acara pengumuman calon kepala daerah dimulai pada pukul 13 UAB. Sejumlah jajaran DPP dan Megawati melakukan pembicaraan di ruangan tersebut. Sementara Anies yang sedang berdiskusi dengan Rano Karno disebut dihampiri oleh seorang elit PDIP. Anies diminta bersiap-siap menemui Megawati yang juga berada di lantai tiga. Elit PDIP itu menyampaikan bahwa alangkah baiknya jika Anies Rano Karno menemui Megawati sebelum bersantap makan siang. Anies pun bersiap sembari menenteng buku catatan bersampul coklat biliknya. Sebelum melangkahkan kakinya, Anies diminta menunggu sebentar oleh elit PDIP itu. Ia ingin memastikan terlebih dulu kepada elit PDIP lainnya soal pertemuan Anies Rano Karno dengan Megawati. Namun, setelah berkomunikasi antar elit PDIP, diputuskan bahwa pertemuan Anies Rano Karno dengan Megawati Mesti ditunda. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.